Kita lanjutkan diskusi sebelum nanti direspon oleh Bang Andres dan juga Bang Garwin Aksa. Prof. Wiwi, kita tahu betul bahwa di dunia politik ini kan selalu ada pintu samping ya, kan selalu ada pintu depan gitu ya. Apakah kemudian nanti dinamika politik yang ada di 2014 seperti yang Anda sampaikan tadi, ada perubahan undang-undang pada saat itu, kemudian Golkar menduduki posisi kursi ketua DPR. Dinamika seperti ini akan terjadi juga nggak kalau Anda lihat dengan situasi politik saat ini? Konteksnya beda. Di 2014 itu memang koalisi yang dibangun oleh Golkar dengan Gerindra dan beberapa itu besar. Sangat besar. Sementara Pak Jokowi didukung partai yang tidak terlalu besar. Empat partai waktu itu. Iya, itu mungkin di bawah 50 ya, jauh lah. Maka memang secara, memang kalau partai itu kan pamer kursinya di DPR itu mana yang banyak. Baru dia leading dan sebagainya. Merasa sudah kehilangan pilpresnya, pastinya kepingin duduk sebagai istilahnya itu di DPR, di legisrati. Maka untuk mengimbangi gitu ya. Nah itu yang luar biasa ya menurut saya waktu itu. Ini yang berbeda dengan konteksnya sekarang. Sekarang koalisi yang dibangun oleh Golkar dan Gerindra itu termasuk koalisi yang memenangkan pilpres. Katakan ya, jangan menendahului takdir dulu. Saya dimarahi nanti oleh publik gitu. Katakan seperti itu. Maka alasan apa gitu ya, yang akan dikejar oleh koalisi 02 untuk menduduki di DPR. Toh tipis kok ini sebetulnya. Maka ditunggu saja dan ini suara Rilkon kan belum 80 persen ya, baru 60-75 ya sekitar itu. Jadi masih ada peluang-peluang karena Golkar menyebar kan gitu ya. Khususnya di luar Pulau Jawa itu menyebar, suaranya luar biasa sebetulnya. Nah ini apakah ini kebangkitan yang sebenarnya dari Golkar gitu. Memang ada konteks-konteks tertentu ya, partai-partai itu rebound gitu ya. Seperti PDI Perjuangan. Apakah ini waktunya gitu ya? Iya, PDI Perjuangan luar biasa. Tahun 1999 menang dia. 2004 baru kalah. 2014 menang lagi. Dua kali menang, 2019 juga menang gitu. Tapi tidak, ya ini termasuk pilek bisa jadi juga menang lagi. Jadi menurut saya kompetisi kontestasi yang seperti ini yang kita harapkan ya. Untuk pemilu legislatifnya lebih cool daripada pemilu presidenya. Oke, Bang Erwin. Apakah saatnya rebound kembali? Seperti tadi sampaikan Prof. Iwin. Kalau menurut Golkar sih udah rebound. Dari 85 kursi sekarang sudah di atas 100. Jadi buat Golkar ini sudah mencapai target ya. Tetapi untuk mencapai target sebagai ketua DPR, kita butuh kurang lebih 10 kursi. Kalau 112, 113, Golkar itu 20 persen. Berarti Golkar di 2029 sudah bisa mengusung capresnya sendiri. Dan itulah target Golkar. Dan kita masih melihat potensi. 10 dapil tadi. Tadi dikatakan Prof. WIW itu adanya di luar Jawa. Di luar Jawa di mana daerah-daerah yang terpencil. Yang suaranya mungkin dari gunung yang belum datang. Tapi Golkar melihatnya bagaimana? Perbedaan tipis antara PDIP dan Golkar ini kan kalau kita lihat dalam konteks pilpres, dua pihak yang sebenarnya berseberangan juga ketika mengusung capres dan cawpres. Anda melihatnya tuh dinamika politik seperti ini seperti apa sih? Ya saya kira bahwa Golkar berhasil melakukan transformasi lebih awal. Bahwa gak sahnya Golkar sudah memiliki kader-kader yang bagus hari ini. Yang bisa turun ke lapangan, dipercaya oleh masyarakat. Dan kemudian membuktikan bahwa mereka punya pesan yang baik. Dan menggunakan sosial media secara masif. Bahwa Golkar di 2024 ini betul-betul menggunakan politik secara modern. Menggunakan parameter yang baik, menggunakan data yang baik. Dan caleg-calegnya bagus-bagus. Dan strategi yang diambil adalah berpikir hanya 35 dapil dari 84 dapil yang ada. Jadi kita fokus terhadap 35 dapil yang kita ingin menangkan. Jadi inilah kunci juga bahwa kita harus fokus dalam setiap pemilu. Kita gak bisa urus 84 profesi semua. Kita hanya berpikir dapil-dapil yang kita anggap berpotensi dapat kursi. Dan juga sudah sesuai dengan target begitu ya. Oke, Bang Andres. Ini yang bicara kan ketua pemenangan. Jadi valid. Valit. Datanya valid gitu ya. Oke, Bang Andres. Valit juga tidak sih perhitungan internal untuk suara pilek di PD Perjuangan. Karena tadi sampaikan oleh Bang Edut Asad cukup optimis. Karena kita justru menguasai kursi-kursi atau juga suara di luar Pulau Jawa. Yang harga kursinya tak semahal di Jawa gitu loh Bang. Ya, betul. Artinya dalam hal ini memang kalau kita lihat di Undang-Undang MD3. Ya, hitungannya itu adalah pertama ya kursi terbanyak nanti untuk pimpinan, untuk ketua gitu. Kemudian kalau sama baru suara gitu. Sehingga memang terutama di saat-saat terakhir betul seperti yang disampaikan oleh Bung Erwin tadi. Ya, sekarang orang melihat itu mengintip di dapil masing-masing gitu. Mengintip sambil melihat kemungkinan peluang-peluang untuk meraih kursi dari kursi ketiga, kursi keempat, kursi terakhir gitu. Dan disitu memang benar selisihnya, seringkali selisihnya itu sedikit gitu. Ya, oleh karena itu memang banyak juga. Ya, kita lihat di lapangan itu operasi sana, operasi sini, selain di kampung. Jadi kita bisa tahu gitu, gimana pergerakan operasi-operasi khusus gitu untuk menambah, mengurangi, menggerus, dan yang lain-lain gitu. Itu ya udah dari pemilu ke pemilu. Nah, yang harus kita jaga, yang tiap partai pasti mengawal, di samping mengawal suaranya, juga harus menjaga jangan sampai terjadi operasi-operasi yang menambahkan ke sana, mengurangi ke sini, menggerus sana. Kita lihat sekarang juga ada partai yang begitu berambisi untuk masuk di 4 persen ini. Wah, itu juga tiba-tiba aja melejit jadi di atas 3 persen gitu. Saya lihat tadi malam kita juga hitung, dalam waktu sekian terjadi penambahan ilmu, luar biasa gitu, di suaranya. Sehingga melewati 3 persen, 3 koma berapa sekarang, saya tidak perhatikan persis. Tapi disitulah situasi terakhir ini gitu. Sehingga ya, yang paling penting itu juga adalah proses perhitungan ini berlangsung secara fair. Sehingga kita menghormati suara rakyat. Menghormati suara rakyat dan mekanisme yang ada untuk ya, kemudian siapa yang akan menjadi ketua DPR. Bahwa perebutan itu baik, betul harus, dan ini karena proses demokrasi. Tapi juga ya, kita menghormati suara rakyat, menghormati mekanisme yang ada. Sehingga benar-benar ketika ya, terpilih nanti memang benar-benar sesuai dengan aturan main yang ada gitu. Oke, artinya Anda juga sepakat dengan Prohibit tadi bahwa apapun nanti hasilnya, kan kita masih akan menunggu ya hasil resmi dari KPU, apapun nanti hasilnya tidak akan, riuhnya tidak akan sebesar pada saat 2014 semarin? Kalau 2014 itu, itu apa ya, saya tahu karena proses itu terjadi, ya istilahnya apa, ya dalam tanda petik mengambil dari apa yang sudah ada, aturan main yang ada diubah hanya untuk supaya PDI Perjuangan tidak jadi ketua DPR waktu itu gitu. Dan itu ketika situasi waktu itu banyak kami masih ada di lapangan, masih ada di apa, di daerah di dalam proses penghitungan suara. Dan ya, jujur aja itu kemudian mengakibatkan, menyebabkan, ya mandeknya DPR itu cukup lama waktu itu, satu tahunan gitu. Oke, dan saatnya tidak akan terjadi ya Pak, lebih adem pilihnya kali ini? Tidak perlu terjadi lagi gitu, karena sekarang mekanismenya itu sudah patin, karena itu berimpas sampai ke daerah. Karena sekarang kita sudah tahu siapa yang memperoleh kursi terbanyak, dia akan jadi ketua DPR, kalau sama kursinya menjadi, ya dihitung berdasarkan suara terbanyak. Karena itu akan berpengaruh ke bawah juga gitu. Di daerah itu lebih riskan lagi gitu. Karena seringkali selisihnya itu hanya selisih kursinya sama, selisih suaranya sangat sedikit. Nah, kalau itu dirubah lagi seperti itu, itu akan terjadi kemandekan di DPR dari pusat sampai ke daerah. Nah, saya kira ini, dan itu artinya menunjukkan juga bahwa, ya proses demokrasi kita ini, ya untuk apa gitu, kita melakukan pemilu hanya untuk memanipulasi aturan untuk, sehingga bisa menjadikan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kekuasaan. Oke, baik. Saya ke Bang Erwin-Bang Erwin. Mungkin ini juga tidak hanya concern dari PDIP, Gorkar, tapi semua partai gitu ya. Soal operasi-operasi tadi kata Bang Andri di lapangan yang menjelang last minute gitu, gerus-mengerus suara, dan lain sebagainya. Nah, memaksikan Bang Erwin bahwa, setiap partai itu memperoleh haknya masing-masing, sesuai dengan suara yang diberikan oleh masyarakat, gimana? Ya, kita juga sama, kita bukan operasi, kita mengawasi. Jangan sampai suara Golkar, kemudian angkanya hilang satu gitu. Satu pun sangat berharga, satu pun sangat berharga, jadi kita mengawasi semua teman-teman, karena teman-teman kan semua menghitung dirinya sendiri. Kemudian kita gabungkan dengan semua caleg, dan juga suara partai. Jadi, si rekap ini kan tidak se-update yang kita perkirakan. Jadi, kita harus mengambil data juga dari lapangan, dan menggabungkannya dengan data-data yang dimiliki oleh DPP. Kalau sampai hari ini, yang seperti saya katakan, kita masih ada potensi 10 dapil tambahan, 10 kursi tambahan dari 10 dapil. Jadi, mudah-mudahan kalau itu bisa terjadi, Golkar bisa mendapatkan kursi terbanyak. Bisa 17-an? Bisa 13-14 kurang lebih. Jadi, mudah-mudahan kalau itu terjadi, kita bisa mendapatkan kursi terbanyak di DPR nanti. Oke, baik. Habis ini saya mau nanya ke Prof. Wui, kalau misalnya PDIP dapat kursi terbanyak, apa yang akan terjadi? Kalau Golkar akan mendapatkan kursi yang paling terbanyak. Apa juga yang terjadi? Apa yang akan terjadi nanti di parlement? Sesaat lagi ya, kami akan kembali.